Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 12 tempat pemungutan suara atau TPS pada 3 kabupaten kota. Di antaranya Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tepo, dan Kota Jambi. Terkait hal ini, KPU Provinsi Jambi menjamin partisipasi masyarakat tetap antusias untuk datang ke TPS. Kemudian jumlah pemilih juga sama dengan jumlah sebelumnya. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Suparmin, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya. Selain itu, KPU juga telah memberikan C1 pemberitahuan atau undangan kepada masyarakat terkait pemilihan ulang. Saya yakin dan percaya ini akan meningkat ya. Karena situasinya sekarang juga cuaca lagi bagus ya. Udah nanti ada Sabtu cuaca yang bagus dan tidak begitu berpengaruh. Karena memang kita maksimalkan teman-teman bekerja seluruh jajaran kita, baik PPK, baik PPS, dan KPPS nanti menginformasikan kepada pemilih agar mereka datang lagi ke Bilih Suara pada hari Sabtu 24 Februari. Undangan kita kembali tebar ya, Bang? Ya, C1 pemberitahuan, Bang. Sudah kita sampaikan hari ini ke KPPS, besok paling lambat sudah disampaikan kepada pemilih. Untuk jumlah pemilihnya, Bang? Sesuai DPT, Bang. Totalnya saya lupa, tapi sesuai dengan DPT kemarin. Oke, siap. Direncanakan pemilihan ulang ini akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari besok. Diharapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat berjalan aman dan lancar. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!